Pemirsa, bagaimana perkembangan pasar saham global dan regional? Hari ini kita langsung saja bergabung dengan Andra Lesmana. Ya baik, terima kasih Julita. Pemirsa dari Bursa Wall Street, tiga indeks utama ditutup mix. Dow Jones bergerak positif setelah Tiongkok mebebaskan tarif produk pertanian Amerika. Kita coba lihat datanya untuk Bursa Amerika, untuk New York Stock Exchange. Menguat 0,06 persen, menguat tipis atau sekitar 8,24 basis point ke level 13.124,34. Sementara itu Nasdaq justru melemah 0,22 persen atau sekitar 17,76 basis point ke level 8.176,71. Sementara itu Dow Jones juga mengikuti New York Stock Exchange yang menguat 0,14 persen. Sekitar 37,12 basis point ke level 27.219,52 dan S&P 500 melemah 0,07 persen. Sekitar 2,18 basis point ke level 3.007,39. Ya, Bursa Eropa bergerak mix terdampak optimisme rencana kesepakatan perdagangan Amerika-Tiongkok. Kita simak datanya, ini dia untuk Bursa Eropa yang pertama FTSE 100 yang menguat 0,31 persen atau sekitar 22,79 basis point ke level 7.367,42. Sementara itu Dow Jones melemah 0,55 persen atau sekitar 58,67 basis point ke level 10.544,36 dan CAC 40 juga melemah 0,82 persen atau sekitar 36,54 basis point ke level 4.400,52. Lalu bagaimana dengan Bursa saham regional Asia yang bergerak positif di zona hijau meski terdapat sentimen kenaikan harga minyak dunia. Ini dia datanya kita lihat untuk regional. Nah, Nikkei menghijau atau menguat 1,05 persen sekitar 228,69 basis point ke level 21.988,29. Begitu juga dengan Shanghai Stock Exchange yang menguat 0,75 persen atau sekitar 22,43 basis point ke level 3031,24 dan Hang Seng juga menguat 0,98 persen atau sekitar 265,09 basis point ke level 27.352,69. Dan Strait Time Index yang juga menguat 0,52 persen atau sekitar 16,53 basis point ke level 3.211,49. Dan terakhir Kospi Korea juga menguat 0,84 persen atau sekitar 17,12 basis point ke level 2049,20. Dan silahkan Bursa saham. Selamat menikmati